Salah batas usia calon presiden, wakil presiden, baik minimal 35 tahun atau maksimal 70 tahun. Menurut saya itu open legal policy. Yang menentukan itu adalah positive legislator. Positive legislator itu DPR dan pemerintah. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kerjanya negative legislator. Artinya hanya membatalkan kalau sesuatu bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, oh itu tidak pantas. Tapi tidak dilarang oleh konstitusi, MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi. Nah kalau itu dipersoalkan, minimal harus 35, maksimal 70. Itu siapa yang boleh menentukan? Bukan MK. Itu open legal policy artinya harus DPR. Itu teori hukumnya. Ketika MK lahir pertama kali di Austria tahun 1920, Hans Kelsen membentuk pengadilan itu di Wina dengan dalil, MK itu adalah negative legislator, sedangkan parlemen adalah positive legislator. Dia yang membuat, MK yang membatalkan kalau salah. Itu saja yang saya jelaskan. Dan kita tidak boleh mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Ilmu ini sudah diketahui oleh semua Hakim Konstitusi. Sehingga kita tidak boleh mengintervensi biar dia melihat sendiri apakah benar ini open legal policy atau tidak. Kalau ini tidak open legal policy, ada masalah yang harus segera diselesaikan. Apa alasannya? Itu harus jelas nanti di dalam putusannya. Menurut saya sederhana sih kok terlalu lama memutus itu. Terima kasih telah menonton!